Halo sahabat kece, balik lagi dengan saya Puskil Sekuran di channel Pohidkece, salam waras Baik, pada kesempatan kali ini mungkin saya agak bergeser sedikit Saya berbicara tentang beberapa keluhan-keluhan masyarakat Yang berkaitan dengan pembangunan di era mereka masing-masing Jadi ini hanya sebatas opini saya Ini mungkin terlalu subjektif, tapi saya berharap kita bisa untuk mengambil sisi positifnya Dimana melihat ini sebagai informasi atau untuk membuka cakrawala berpikir kita Untuk menyadar kita, untuk melihat dari sisi yang saya lihat disini Ini untuk memperkaya sudut pandang, artinya saya melihat dari sudut pandang saya Nah, silahkan teman-teman coba untuk sinkronkan dengan sudut pandang teman-teman Supaya ini semakin menunjukkan keberadaan atau titik kelemahan daripada permasalahan yang sedang kita hadapi Jadi saya berbicara khusus untuk keluhan-keluhan masyarakat Yang selama ini mengeluh tentang pembangunan fasilitas umum, fasilitas publik Entah itu jembatan, entah itu rumah sakit, entah itu sekolah, entah itu jalan Jadi, banyak hal ya, banyak hal Jadi disini saya membatasi diri hanya untuk berbicara berkaitan dengan apa impact, apa dampak daripada tidak terlaksananya atau tidak dijalankannya program-program kerja ini Atau tidak maksimalnya penerapan atau aktualisasi daripada fasilitas Jadi, pada prinsipnya begini Saya mau sampekan begini Jadi, yang namanya demokrasi Demokrasi yang saya tahu itu Rakyat-rakyat yang pemerintah Jadi, semuanya kembali ke masyarakat Artinya apa? Kegagalan pembangunan hari ini Ketertinggalannya hari ini Itu semuanya kembali ke masyarakat Masyarakat menentukan itu Melalui apa? Melalui pemilu Mereka memilih orang yang salah Itu yang pertama Yang kedua Saya mau kasih tahu Salah satu dampak daripada Ketertinggalan dari sisi pembangunan Itu karena manipolitik di suatu daerah di tinggi Pasat pilkada di tinggi manipolitik Beberapa fenomena yang saya saksikan Beberapa arena politik yang saya saksikan Saya lihat Masyarakat justru memanfaatkan momen tersebut Untuk menguras politisi-politisi Untuk menguras si calon ini Kembali ke yang tadi Demokrasi itu rakyat yang pemerintah Jadi Kegagalan hari ini itu rakyat yang menentukan Yang pertama tadi soal pemilihan Yang kedua soal manipolitik Artinya apa? Berbicara kesadaran berdemokrasi Itu kita sangat tertinggal jauh Yang kita berpikir bagaimana kita minta uang Bekerja untuk bagaimana pinta uang Masyarakat tak rumput Jalan sebentar sana Kita urusin urus itu Harus uang Bukati harus uang Atau calon-calon harus uang Tim sukses Kerja apa sedikit harus uang Harus uang Sekarang saya tanya Sumber keuangan mereka ini dari mana? Mereka punya uang seberapa? Nama mereka tercatat dalam Orang terkaya di Indonesia di urutan keberapa Silahkan sampaikan Nol Tapi kok mereka banyak uang saat-saat seperti itu? Ya masyarakat semakin happy untuk terus menguras mereka Mereka juga pikir bagaimana untuk kerawat masalah Mereka tidak kasih Mereka kehilangan suara Apa yang terjadi? Pinjam Iya yang terjadi pinjam Pinjam pun kembali Yang mereka pinjam kemana? Ke bank tidak mungkin Satu-satunya kemana? Ya ke perusahaan Bisnis berjalan Bisnismen Dan pengusaha pun tidak bodoh untuk kasih uang Pengusaha itu Mereka punya backing yang kuat Punya intelijen jelas Punya tim analisa jelas Untuk memetakkan peta politik Dan kekuatan kemenangan Pengaruh dan lain sebagainya Hal sebuah hal Jadi dari sekian banyak calon Itu mereka nunduk untuk Mulai bicara Mulai petakan satu persatu Bedah satu persatu Ini peluang menang Ini peluang menangnya berapa persen Ini peluang kalahnya berapa persen Mereka memperkecil itu Sampai tinggal satu calon Yang mereka tentukan Ini yang punya peluang besar untuk menang Tersitulah semua pengusaha Berbunung-bunung disana Berketahukan Bapak Kami punya uang sekian Kami mau kasih untuk Bapak maju Dengan catatan Menang Proyek ini Kami yang handle Kami yang tangani Proyek jalan ini Dari sini ke sini Saya yang handle Jembatan ini Saya yang handle Rumah sakit Atau apapun Bangunan-bangunan Fasilitas umum lainnya Jadi diatas nilai-nilai Ratusan juta Sampai miliaran itu Mereka yang handle Jadi pengusaha Bicara itu tidak Dibawah nilai ratusan Ratusan itu 21 Jadi itu proyek untuk masyarakat Masyarakat Atau mungkin level-level Pejabat daerah yang Rebut itu Pengusaha-pengusaha Investor itu Mereka berbicara Nilai-nilai ratusan Investasinya Miliar-miliar Ketiga Mereka tawarkan itu Mereka sudah siapkan Surat Jelas Surat Kesepakatan Temoyun Notak kesepakatan Atau surat Perjanjian Atau apalah Pokoknya itu Jelas tanda tangan Di atas meternya Kalau calonnya dia Kalau calonnya dia Sepakat Dengan tawaran tersebut Dia tanda tangan Setelah menang Sidang anggaran Sidang anggaran Dia pikir bagaimana Untuk kembalikan orang Melalui apa? Melalui proyek-proyek Nah Dapatnya apa? Jangan Jangan ada Investor-investor yang tadi Yang mereka yang Melakukan Investasi Di politik tadi Mereka berpikir bagaimana Uangnya mereka kembali Ya bupati sudah Bupati atau kepala daerah Mereka sudah duduk Enak di sana Mereka tinggal kasih suara Eh Bro Saya punya penjamannya Ingat Saya kerja Hanya Ini saja Ini saja Dengan nilai sekian-sekian Yang lain Kembalikan siap nyawa Bupati Oke Mainkan Yang penting laporan beres Siap Bupati harus keselolos Atau kepala daerah Gubernur harus keselolos Nah Yang terjadi apa? Berbicara mutu Pembangunan Tidak ada Kerja tahun ini Tahun besok sudah rusak Karena Karena semuanya Dipakai perhitungan tadi Karena sekecil apapun Semua diperhitungkan Kita dengan Bangga dengan Mata awam lihat Woi bangunan ini Hebat ya Woi canggih Woi megah Besok lihat Pinggang sebelah sudah miring Besok lihat Suatap sudah mulai Bocor Atau besok lihat Kolamikan sudah Tengah jalan Karena Pemutunya Tidak ada Yang dikejar itu Hanya laporannya Ada bukti Untuk LPJ Bupati Atau untuk LPJ Gubernur Ya uangnya Lari kembali Lari kembali Lari ke dia punya uang Jadi investor itu bicara itu bagaimana untung rugi Mereka tidak pernah berbicara rugi Mereka bicara soal untungan Mereka investor 1 miliar Dia harus kembalikan 2 miliar atau 3 miliar Dia tidak bisa Kembalikan 900 juta Tidak ada Jadi Pikirnya harus naik Makanya ya kita lihat Pembangunan hari ini Seperti apa Kita ini gonggong Kita ini teriak pemerintah Sampai kita ini berbicara Maki-maki Saya kesian doran Terus terang Saya itu kesian doran Artinya begitu Saya mau kasih tau untuk kita semua Hari ini kebijakan di daerah Itu dikendalikan oleh investor-investor Pengusaha-pengusaha yang Kendalikan kebijakan di daerah Kita punya pejabat-pejabat ini Mereka kayak Saya juga balik kesian mereka sebenarnya Terus terang Dan mereka tidak bebas untuk menentukan Program-program Menentukan kebijakan tidak ada Tidak bebas Semuanya berpikir Bagaimana orang punya uang Mereka pinjam saat Maju Maju pilkada Atau maupun pilk Ini Makanya saya Sekadang sayang sekali Kalau saya lihat mereka itu Saya ngertinya Mereka Mereka tidak Tidak punya kebebasan sama sekali Untuk menentukan kebijakan di daerah itu tidak ada Memaju Kena Mundur kena Kiri kanan kena Tenang di tempat Nah Makanya Langkah pertama harus dilakukan itu Edukasi masyarakat tentang Bagaimana jadi Memilih yang benar Terima kasih Tidak 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 Terima kasih.